Halo semuanya, selamat kembali di channel Dapur Mama Aura Kali ini kita akan membuat menu spesial Khusus pecinta lidah sapi Semur lidah sapi Nah, sebelum menonton Mari di subscribe dan tekan lonceng notifikasinya Dan jangan lupa juga di like dan di share Yuk kita cek bumbunya bunda Ada 10 siung bawang merah 7 siung bawang putih 2 lembar daun salam 1 lembar daun jeruk purut 1 batang serai 2 ruas jari kayu manis Setengah buah pala 4 buah coket Dan 3 buah bunga lawang Ada 3 sendok makan kecap asin 10 sendok makan kecap manis 1 iris lengkuas 1 ruas jari jahe Setengah sendok makan garam Setengah sendok makan penyedap 5 buah kemiri 1 sendok makan lada hitam 2 sendok makan ketumbar Setengah sendok makan adas manis 3 iris asam kanis 1,5 liter air Dan 1 kg lidah sapi yang telah direbus Nah bunda-bunda Kita persiapkan bumbu halusnya dulu Nanti yang akan dihaluskan adalah Bawang merah Bawang putih Ketumbar Lada Lada manis Gemiri Dan jahe Nah bunda Agar memudahkan kita dalam proses Penggilingan Ataupun berenderan Ataupun sistem Menggunakan ulekan Atau menggunakan sistem Tumbuk-menumbuk Nah kita potong-potong dulu bunda Agar mudah dan cepat Dalam proses penyedap Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sekarang kita telah selesai memonton Yang pertama bumbu yang akan kita haluskan Ada semanis Kemudian Ada kemiri Ada ketumbar Ada lada hitam Ada jahe Kemudian bawang putih Dan sebagian bawang merah Nah bunda Sebagian bawang merahnya Jangan kita haluskan Kita gunakan untuk menumis Kita haluskan bunda Nah setelah kita haluskan Jadinya seperti ini Nah selanjutnya bunda Kita potong-potong lidah sapi Yang telah kita rebus Nah proses perebusan Nah proses perebusan Lidah sapi Menggunakan sistem 5 menit Rebus Kemudian 30 menit Kita matikan kompor Kemudian setelah itu 7 menit Kita rebus kembali Dan ingat bunda Saat Dari awal sampai akhir Tutup pancinya Jangan kita buka Nah Sebelum direbus Lidah sapi Lebih dahulu Kita bersihkan Kemudian kita buang Kulit luarnya Ada pun caranya bunda Kita didihkan air Kemudian kita rebus Sekitar 5 menit Lidah sapi Kita angkat Kemudian kita kerok-kerok Kulit lidah sapi Menggunakan Pisau Ataupun menggunakan sendok Kita kerok-kerok Sampai Semua bagian Luar Atau kulit lidah sapi Kita kelupaskan Nah bunda Selanjutnya Kita Keluangkan minyak goreng Secukupnya Selanjutnya Kita masukkan Irisan bawang merah Yang tadi Kita sisikan Sebagian Kita tumis Sampai Mengeluarkan Aroma harum Dan Bawang merah Agak layu Dan sedikit kuning Terima kasih kerana menonton! Nah selanjutnya Kita masukkan Bumbu halus Kemudian kita Aduk-aduk Sampai merata Hingga Bumbunya Agak kuning Nah selanjutnya Kita masukkan daun salam Daun seru purut Lengkuas Dan selain Kemudian kita Aduk-aduk kembali Bunda Terus diaduk Sampai Bau harum Dari rempah Tadi Keluar Dari rempah Dan selanjutnya Dari rempah Ah Juli 12 Bumbu halus Sampai ork Nah selanjutnya kita masukkan lidah sapi bunda Kita aduk-aduk sampai bumbunya merata Nah jika sudah merata bunda Kita tambahkan sedikit air Dari 1,5 liter tadi Sedikit air saja bunda Kita aduk-aduk Kemudian kita masukkan Penyedap rasa Garam Kecap manis Kecap asil Bunga lawak Jengkeh Kayu manis Pala Dan asam kamis Kita aduk-aduk bunda sampai semuanya merata Kita aduk-aduk bunda Jengkeh Nah bunda agar bumbunya menyerap kita biarkan sebentar Kita tutup pancinya beberapa saat Hingga bumbunya benar-benar meresap Kita buka kembali pancinya bunda Nah jika seperti ini kita aduk-aduk Hingga merata Nah bunda selanjutnya kita tambahkan air Kita tambahkan lagi bunda sisa air Sehingga 1,5 liter air sudah kita masukkan semua Kita aduk-aduk sampai bumbunya merata Nah untuk proses pematangan lebih cepat Kita tutup pancinya kembali bunda Nah jika airnya sudah menyusut seperti ini Bertandanya akan kita sudah matang Nah bunda selanjutnya kita lakukan pletik Kita tata di atas mangkuk Satu persatu sesuai kebutuhan kita Langkas lanjutnya kita lakukan pletik Kemudian kita hiasi dengan daun kemangi Dan irisan cabai Kita tata cabai-cabainya di atas semur lidah sapi Sudah jadi siap dihidangkan Terima kasih sudah menonton Selamat mencoba Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton